Hai gimana kamisinya guys kok hilang disini guys oke oke ini lifeboat-nya guys tapi aman ya enggak ada sesuatu yang harus gue takutkan kan Hai cek cekin dulu ya guys ya maaf ya soalnya gua rada takut guys gua juga jadi kayak berpikir ternyata gue mungkin gua punya tasalopobia kayaknya gua karena gua ngeri guys tempat-tempat kayak begini ngeri oke 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 guys balik lagi di Bokem Channel gaming santai ya guys ya dan sekarang kita akan bermain subnautica dan kita akan melanjutkan misi dimana kita akan menemukan pod 19-17 ya kurupa ya pokoknya yang di kedalaman 300 meter karena kita sudah meng-upgrade si mod kita guys pada akhirnya ternyata dalam perjalanan menuju misi itu ternyata ada reruntuhan yang bisa kita scan ternyata itu guys ya di video sebelumnya dan akhirnya kita bisa nge-scan beberapa yang kita perlukan seperti moon moon apa moon pool ya gitu ya terus kita jadi bisa ada upgrade-an untuk siapa tuh namanya si mod ya gitu ya gitu ya Hai yuk tanpa bahasa-bahasa lagi langsung saja mari kita mulai teman-teman ya kok patah-patah begini sih yuk kita menuju si mod kita aja langsung di di ini ya di moon pool kita ya yuk kita jalankan misi udah fully charge 100% sekarang kita bisa menjalankan misi untuk lifeboat 19 second officer keen last broadcast location oke kita akan cek ya sekarang karena kita udah mampu dalam untuk kedalaman 30 30 eh 30 300 meter guys di bawah permukaan laut ya Hai nah mungkin jadi gua bisa nanti secara of record untuk mengambil magnetite gitu-gitu ya diamond karena kan itu gua lihat di YouTube paroko orang mengambilnya itu di kedalaman 300 juga nah itu tuh agak sulit juga tricky juga cara ngambilnya gitu di dalam mbak di dalam gua kecil gitu ngambilnya golet ada tuh youtuber juga yang ngasih tahu caranya ngambil diamond ya gitu Hai kalau gini mah pede ke bawah laut guys Hai pede ini kita tapi untuk tangan itu gimana ya tangan yang tadi tangan torpedo itu dia tapi semoga enggak ada monster macam-macam ya bisa karena gue juga takut sebenarnya Hai kok kan kemarin ini ya kemarin ini kita ya Hai ternyata ada lagi di atas sini guys baru baru lihat kemarin nggak ngelihat ya itu apa guys kuat segeri gitu kuat Hai bentar ya guys ya kesini dulu ya guys ya kesenterin dulu nih Hai sentri dulu josh kita keluarnya ini apaan kuat kuat segeri 500 meters oksigen efisien sih gede krist kita cek terus keliling ini harus di harus dikat ya mesinnya tuh eh mesin pakai mesin cutting ya Hai laser cutting ya kalau nggak salah ya Hai Oke kita ambil nafas dulu sebetul patah-patah begini sih Hai tungbin Hai ambil nafas lu guys Ayo kita ketika akan masuk ke situ ya satu dua tiga Ayo kita masuk ke sini Hai ini doang anjay Hai enggak ada apa-apa guys ternyata guys bener ya ini enggak ada apa-apa ya kenapa nih ini lid ya litium litium guys oke berarti aman ya nggak ada apa-apa di sini ya nggak ada apa-apa yuk 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 di sini guys oke oke ini lifeboat nya guys tapi aman ya nggak ada sesuatu yang harus gue takutkan kan cek cekin dulu ya guys ya maaf ya soalnya gue rada takut guys gue juga jadi kayak berpikir ternyata mungkin gue punya tasalopobia kayaknya gua karena gua ngeri guys tempat-tempat kayak begini ngeri apalagi kalo lautnya udah itu PDA ya pasif 200 meter oxygen efficiency greatly decreased integrating new PDA integrating new PDA data tidak ada lid ya tidak ada lid ya tidak ada lid ya tidak ada lid ya oh ini lagi di PDA nya nih signal location are placed to PDA integrating new PDA data integrating new PDA data integrating new PDA data iPod 19 ini kan lock nya ya bukan lock ya ini sorry 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 eh bukan yang ini ya setelah minggu tanpa kontak manusia ini normal untuk mengalami psikologi ini adalah PDA 4 kita berjumpa di tempat aurora pelotasi yang aktif tapi kita ada beberapa perempuan yang besar di dalam air dan aku tidak tahu berapa lama kita akan bertahan kita berjumpa di tempat krasi jadi membawa pertahanan radiasi empat ini masih pada yang merah ini berarti belum kebaca ya udah ada langsung isilah gitu guys apalagi nih aurora in the supposed point dry land kita langsung ke misi kedua kali ya tapi sebelumnya kita save dulu guys save dulu ya kita ke atas eh ini apa nih di atasnya ada apa ini oh ini pulau ini guys pulau terapung yang kita ke situ ya kita ke misi selanjutnya aja langsung ya di video kali ini by the way tapi sebelumnya kita keluar dulu ya karena gua harus melakukan pembenaran ya guys ya pembenaran lagi namanya bukan pembenaran ya perbaikan perbaikan kocak pembenaran mah kita ya suka bikin pembenaran ya guys ya kita mulu wah yuk let's go gua gak tahu ya apakah ini aman atau enggak tapi bodo amat ya kita kita ke misinya aja deh ke aurora rendes rendes fos point dry land dimana sih itu kita harus memutari ini kayaknya ya tapi dia bilang dry land ini berarti ya ini berarti guys jadi tadi kita mincer pulau ini ntar guys kita cari tempat parkir jangan kayak seperti itu yang bisa nyangkut guys parkirnya nyangkut anjay simut bikin dua kali akhirnya rusak-rusak juga simutnya ntar jangan di sini jangan di sini tadi ada yang rada cekung ke dalam ya rada cekung ke dalam tadi ada tuh ntar bentar teman-teman bukan yang ini bukan yang ini kita benar-benar ngitarin loh ini jadi nanti habis video kali ini mungkin gua akan explore lebih dalam ya untuk cari mana aja yang bisa kita pakai eh scan ya tempat-tempat yang bisa kita scan disini ini emang nggak bisa ya nggak bisa deh coba kita masuk dulu terus kita ke atas apakah ada yang perasaan gua lihat dari bawah ya ada tempat yang ada airnya guys yang langsung nyambung ke nah ini dia nih nah ini dia guys oke simut kita di tengah-tengah ya nah disini tuh tapi harus waspada karena ada 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 cave crawler cave crawler ya kita mau ke situ ke dryland ya dimana nih lewat mana nih guys apa bikin disini ya basecamp ya tapi kan nggak enak ya kalau bikin disini kayaknya bakal kesulitan kita guys kesulitan titanium gitu-gitu tetap nyebur-nyebur juga mingplen minta ya dikit ya ya fuck up hei bunga-bunga kita butuh nih oke ini buat kita tanam nanti buat kita tanam nanti terus kita ini guys kita nah ini dia lah ternyata dari tadi disini Allahuakbar lah walaquadailabilah lompat aduh pocar ternyata di belakang kita dari tadi aduh inilah pentingnya kita supaya cek 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 dot hmm ini survival lah katanya bertahan hidup keluar dari air katanya gitu kalau aku dapat masalah aku kirim koordinat katanya aku nggak bisa tinggalin kamu sendiri yaudah aku ikut sama ke aku katanya hmm hmm oh ada leviathan kelas predator oh ada leviathan kelas predator oh ada leviathan kelas predator ke luar oh ada ada leviathan kelas predator sebelum sebelum kita nyampe ke kapal aurora katanya guys Udah Udah batu ya Kita pulang dulu ya Kita minum dulu guys Minum Pakai disinfected water aja Biar langsung banyak Welcome aboard Salah 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 jalur guys Awas pentok Sip Sungguh gelap pengerikan guys Enggak deh Gitu ya ternyata ya Teman-teman Jadi Setiap pod itu Dia yang selamat itu punya Dia bertahan hidup masing-masing Dan ternyata Mungkin karena kita kejedot itu ya Kejedot papan Kan kita sempat tertidur Atau berapa lama pingsan Di pod kita Kita doang yang selamat Cata yang lain tuh udah survival dari lama gitu Nah mungkin mereka udah pada meninggoy Gitu Gitu gak bisa bertahan Karena Tadi tuh yang Leviton Berapa tuh Gue 19 ya tadi ya Yang berapa tadi tuh Itu dia kena ini katanya Kena Ada leviathan Kelas predator Kan ini juga leviathan Yang ini Yang gede ini ya Kok kira tuh Leviathan tuh ini doang guys Yang ini aja nih Leviathan Alhamdulillah Nabrak kocak Gitu Teman-teman Lambat ya Lambat ya Lambat Kocak Oke naik Rada ke atas dikit Sip 315 308 Oke 200 meter lagi Menuju pod kita Pokoknya Iniannya pod aja Apa arahnya ya Kita bisa tandain ini kita gak sih Udah biar di cas dulu si Ininya ya Si modnya ya Oke Aku udah keluar Oke apakah ada misi baru Teman-teman Radio masih kosong ya Masih gak ada Misi terbaru ya Ya gue mau tau deh Di mobile ini Bentar-bentar ya Di atas Di mobile ini Ini sorry Sebelum kita akhiri video ini Gue pengen tau dulu Mobile vehicle bay Ada yang bisa kita bikin lagi gak Emang udah ini doang ya Bentar-bentar Sekali kita ilangin aja Ininya Resepnya Oke Oke teman-teman Jadi sampai sini dulu Video kali ini Nanti kita akan lanjutkan Misi-misi berikutnya Karena memang belum ada misi lagi ya Jadi nanti kita akan melanjutkan Misi-misinya Yang lainnya Itu di video selanjutnya ya Jadi terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton Sampai selesai Ya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang udah like Subscribe Comment Dan juga share Jadi terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa